Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Desa Upinipin jadi desa angker berhantu Waduh, kenapa ya guys? Apa desa kita kena azab ya guys? Kok jadi angker gini? Oh, jadi serunya aku takut Oke, kita ceritakan ya guys Pada suatu hari, Upin dan Upin dan kawan-kawan sedang bercerita di lapangan nih guys Lagi pada kumpul semua, azik Haduh, kalau begini terus aku bisa jadi gila nih, kata Meme Waduh, jadi gila teman-teman, kenapa ya? Iya, hantu-hantu itu terus menghantui kita, kata Esan Wow, hantu-hantu Tuh, wah berarti ini lagi angker ya teman-teman, waduh Iya, desa ini jadi angker ya, banyak hantunya Wah, iya benar teman-teman, semua teman-teman kita itu pada merasakannya guys Iya, ayam gorengku juga diambil terus, bisa rugi dong jadinya Wah, jadi rugi, maling ayam goreng Wah, berarti si Meme itu dicuri sama Tuyul Dan ternyata bukan kita saja yang diganggu hantu Hantu kampung juga diganggu, ternyata semuanya, kata Vizi Iya, ada yang aneh, hantu ini datang bukan untuk balas dendam Tetapi seperti menghantui kita dan menjahili kita Wah, iya teman-teman, parah ya Sepertinya kita harus mencoba mencari siapa orang di balik ini Yang bisa merasakan satu kampung kita Oh, no Benar tuh, kalau tidak kita akan kesusahan diganggu terus Oke teman-teman, kita harus cari pelakunya Pasti ada pelakunya nih guys, di balik ini semua Ada orang jahat ya guys Upin-Ipin diganggu hantu Wah, iya benar teman-teman, Upin-Ipin diganggu hantu tuh Meme Susanti diganggu hantu lagi di Indomaret Oh iya guys, lagi belanja aja diganggu hantu Mail, Vizi, dan Esan diganggu hantu juga Oke, ada babi ngepet dan leak ya guys tuh Serem banget Terus, kalian punya ide apaan, Upin-Ipin? Aku jadi bingung setiap hari dihantuin terus Kata Vizi Oh, setiap hari dihantuin terus guys Tentu saja ada dong idenya Nanti malam kalian datang ke rumahku ya Kata Upin Oke guys, nanti malam kita akan ngumpul-ngumpul di rumahnya Upin nih teman-teman Mereka pun berencana menangkap sang pelaku raja hantu Wuh, raja hantu guys, siapa ya Aku takut juga sih nih guys, kalau melawan raja hantu Malam harinya pun tiba Oke guys, ini malam harinya guys Kita akan mengadakan perkumpulan untuk mengungkapkan misteri kali ini Akak, kamu yakin rencana ini akan berhasil? Kata Ipin Iya teman-teman, apakah akan berhasil ya guys? Kita akan mengungkapkan misteri kali ini nih Upin-Ipin lagi ngendap-ngendap ya Tenang saja Ipin, percaya aja denganku dan tim sergap kita Wuh, tim sergap kita Wuh, Vizy sudah siap di tempat Oke, Vizy sudah siap guys Dia lagi, lagi ngapain tuh ya? Aku juga gak tau tuh ya, lagi nengok-nengok Esan sudah siap juga di belakang pohon Wuh, Esan di belakang pohon guys sudah siap-siap juga teman-teman Wuh, keren Mail sudah siap di atas genteng rumah Wuh, Mail juga di atas genteng Meme, kamu yakin kita bisa jadi umpan salah satu hantu itu? Oke guys, Susanti dan Meme jadi tumbal ya guys Untuk memancing para hantu itu keluar Aduh, aduh Sudah, sudah, kita harus coba dulu Daripada dihantuin terus Mending kita jadi tumbal Biar hantu itu pada keluar Iya tuh guys, bener ya teman-teman Kita harus memancing hantu tersebut nih teman-teman Jadi rencananya begini nih kawan-kawan Kita harus tangkep salah satu hantu itu Kita tanyain dia, kata Upin Ya bener tuh, kita tanyain dia ya teman-teman Siapa yang nyuruh kalian para hantu? Begitu Nah, sekarang kita jebak dulu para hantu itu ya Kata Upin Ya guys, kita jebak dulu kali ini Itu dia, hantunya datang Hajar kawan-kawan, hajar Oke guys, hantunya sudah muncul teman-teman Kita akan pukulin hantu itu teman-teman ya Eh, hantu bisa dipukulin gak ya? Gak tau ya guys Kepung hantu itu Oke, kita kepung Ya, serbu Weh, serbu Eh, jangan joget-joget tiktok dulu dong Oke, kita gebukin Ah, rasakan kau Maling, weh, maling Wow, maling Gebukin Visi gebuk Wow, kita berhasil teman-teman Oke, hantu itu Jawab dengan jujur ya Siapa yang menyuruh kamu hantu? Oke guys, kita sudah menciduk hantu ini teman-teman Yang sudah muncul ya Sudah kita gebukin juga Tidak, aku tidak akan beritahu kepada kalian Kata parah hantunya Oke, hantunya itu tetap tutup mulut teman-teman ya Oh, begitu Oke, oke Kalau tidak dikasih tahu Aku siram air garam kamu ya Hah, air garam? Emang kenapa kalau ada air garam ya? Aku bingung teman-teman Hantu itu pun langsung memberitahu yang sebenarnya Karena takut disiram air garam Oh, mungkin asin kali ya Oh, asin, asin Oke guys, kita akan mengungkap siapa pelakunya Dan ternyata pelakunya adalah Pak Toto Si dukun jahat tersebut Oh, Pak Toto teman-teman yang jahat ya teman-teman Ya, aku bersalah Aku adalah pelaku di balik desa angker kalian Aku yang menteror kalian selama ini Oh, dia teman-temannya meneror nih Jahat nih Pak Toto nih ya Toto Apa alasannya Pak? Kenapa desa kita dihantuin begitu? Kita emang salah apa? Kata Ubi Iya guys, kita salah apa sih ya teman-teman Karena pelanggan Akhir-akhir ini si pis kalian datang Jadi aku menyuruh hantuku Hah? Terus maksudnya apa gitu? Pelanggan? Aku jadi tidak dapat uang dan makanan Aku terpaksa Mungkin dia tokonya gak laku gitu ya guys Jadi dia meneror kampung kita Waduh Hantu ya Aku jadi punya ide untuk Pak Toto Biar bisa mendapatkan uang Dengan cara tidak mengancam orang lain ya teman-teman Nih, kasih Upin kasih tau nih guys Upin pun memberikan ide untuk Pak Toto Untuk memberikan ide yang terbaru guys Biar tidak menjahatin semua orang Oke, apa ya idenya? Aku penasaran nih Yaitu dengan membuat konten akting melawan hantu Ya ampun guys Petunjukan hantu gitu ya guys Melawan para hantu gitu Tapi hantunya asli bukan bohongan Petunjukan hantu ya ampun ya ampun Pak Toto pun sukses menjadi youtuber horror Dengan akting melawan hantu Oh dia jadi youtuber hantu teman-teman Jadi mencari-cari hantu gitu Vlog-vlog gitu ya teman-teman Semuanya pun kembali berdamai Dan tidak ada lagi yang dihantui oleh hantu yang disuruh Pak Toto teman-teman Begitu Tamat Oke guys Begitu kisah kita kali ini Ternyata misteri desa Upinipin diserang hantu itu sudah dipecahkan ya guys Oke guys Ternyata itu para hantu itu dikirim oleh Pak Toto teman-teman Karena itu Pak Toto lagi dagang Terus dagangannya gak laku teman-teman Terus dia dendam kali ya Mekamung durian runtuh Terus ya kenapa dendam emang kambung kita ya Ya itu sih masalahnya kenapa Jadi Upinipin menyarain nama Pak Toto Dia kan punya banyak hantu nih Jadi menyarankan Mending bikin petunjukan hantu aja Terus sama youtuber-youtuber gitu Kan banyak kan youtuber hantu gitu Bikin konten aja Jadi nanti para hantunya disuruh acting-acting gitu ya guys Suruh Eh kesurupan-surupan gitu Seperti para youtuber itu Oke guys udah kelar Kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Like and commentnya Teman-teman Oke Dadah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!